Intro Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang bersama dengan pimpinan daerah Majelis Adat Melayu Batubara lakukan kerjasama untuk meletakkan ornamen khas adat melayu yang segera dipajang di depan kantor baru Polres Batubara Jalan Perintis Kemerdekaan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Sempat menjadi pembicaraan di kalangan warga Melayu Batubara akibat berbeda pandangan perihal adanya ornamen Gorga Has Tapanuli persis di depan gerbang pintu masuk kantor Polres Batubara yang baru Mengantisipasi agar tidak berkepanjangan selisih paham yang sempat terekspos di beberapa media Polres Batubara mengajak Ketua Majelis Adat Melayu Batubara untuk menjelaskan makna dari beberapa ornamen yang menghiasi kantor Polres Batubara yang mendapat dana 6 miliar rupiah dari dana APBN Pusat Mabesporting Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang secara pribadi menyatakan mohon maaf kepada masyarakat Melayu Batubara terkhusus kepada Ketua PD Mabmi Batubara atas terjadinya miskomunikasi sehingga sempat terjadi perbedaan pandangan Pemasangan ornamen Melayu diletakkan pada bagian resplang persis di bawah atap maknanya suku Melayu Batubara memayungi seluruh etnis yang ada di Batubara karena Kabupaten Batubara adalah tanah Melayu Beberapa ornamen etnis yang dipajangkan adalah lambang dari kebinekaan walau berbeda suku, agama, golongan tetap satu Indonesia Pemangku adat Melayu Batubara yang diwakili oleh Ketua PD Majelis Adat Melayu Batubara Jainal Alwi mengatakan setelah mendengarkan penjelasan dari Kapolres Batubara tentang ornamen-ornamen yang mengandung filosofi antar etnis Melayu dan Tapanuli yang sudah terjalin dari zaman dahulu sehingga semuanya jelas hanya saja ada sedikit masukan dari mewakili bangsa Melayu Batubara Mungkin selama ini ia miskomunikasi Saya selaku Kapolres mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Melayu yang ada di Batubara terkhusus dari Ketua MAPI dan rombongan karena dari awal mungkin komunikasi kurang sehingga timbul persepsi-persepsi yang berbeda Nah tadi sudah kita paparkan kepada Ketua dan jajaran MAPI sudah dapat dipahami bahwasannya kita lihat dari ornamen Melayu paling tinggi dan di atap itu menandakan Melayu melindungi semua suku, ras, agama dan golongan yang ada di Batubara Nah itu ada sedikit ini ornamen Bata menandakan asimilasi antara Bata dan Melayu itu sudah jauh-jauh hari itu dari zaman kerajaan jadi ini melambangkan persatuan-kesatuan kebinikaan Tunggal Ika tentang itu, itu makanya MAPI ada di sini karena informasi seperti itu MAPI ada di sini ingin melihat jelas seperti apa setelah diberikan penjelasan oleh Kapolres kami bisa memahami dan Kapolres juga menjelaskan filosofi-filosofi kedekatan antara Melayu dan Batak itu sudah lama dekat bangunan ini menunjukkan kedekatan Melayu dan Batak namun kami bawa oleh-oleh bulan hari ini bahkan Kapolres akan terus memperhatikan masyarakat Melayu dari Batubara ini dengan janji seluruh bangunan baru nanti GEO akan memberi ornamen Melayu dan kami puas untuk Pakapolres Kapolres Batubara dan Majelis Adat Melayu Batubara membuat kesepakatan bersama menambah ornamen etnis Melayu pada bagian depan kantor Mapolres Batubara yang baru sehingga pada saat peresmian kantor Polres Batubara yang baru sudah rampung seluruhnya pemasangan ornamen khas Melayu Batubara dari Batubara Sumatera Toran Soleh PLK Tribbata TV Salam Tribbata Terima kasih sudah menonton!